Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari bumi aktual. Selamat menyaksikan! Kapol Rasyidubondo AKBP Sugandi melalui Kapolsek Banyo Putih AKP Hero Purwanto memiliki sejumlah analisa terhadap penemuan mayat bayi di pinggir jalan dusun Sukorejo Selatan. Desa Sumberjo, Kecamatan Banyo Putih belum lama ini. Di antaranya, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut diduga meninggal karena sengaja diterlantarkan di pinggir jalan. Sehingga saat dibuang pertama kali, kemungkinan besar bayi tersebut masih hidup. Namun karena tidak cepat ditemukan oleh orang, sehingga sampai meninggal dunia. Masih kata Kapolsek melihat dari keadaan tubuh bayi saat ditemukan, kemungkinan jarak dengan kelahirannya belumlah terlalu lama. Kalau berdasarkan analisa lapangan tidak lama, karena masih belum ada kerusakan terhadap kondisi, belum ada kerusakan. Masih segar, ini secara kasat mata. Ada yang secara medis itu saya tidak tahu nanti, tapi yang lalu ya medis secara analisa ini medis. Ya, saya ya berdasarkan kacat mata itu kira-kira ya tidak lama. Oh, Kak Ono, Tuan-Tuan-Tuan itu Kak Ono. Masih sangat mungkin. Nah, itu bangkornya. Bangkornya. Itu kan kalau kita analisa kan supaya dipenuhi orang. Kenapa kita tidak dibuang di tempat camparu, di Kirsungai? Ya, masih kita mengumpulkan orang-orang yang perlu dikintai. Karena belum ada, belum belum ke sana. Itu sudah menjadi PR. Ini secara ungkap. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.